Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisi deso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya ya alhamdulillah guys hari ini tuh cerah banget ya jadi mumpung cerah kita akan bahas HP servisan ya jadi beberapa hari yang lalu di saat saya itu masih berada di rumah sakit ya saya mendapatkan surat cinta datang ke counter kita akan bahas ya jadi sebetulnya ini isinya apa oke kita buka wow ternyata HP iPhone guys lalu ada tulisannya ya panjang banget ini tulisannya ya kita akan baca bareng-bareng ya are you ready halo Bang Tekso saya Rangga dari Tanjung Karang subscriber sudah lama saya datang ke counter tapi tidak ketemu Bang Tekso bilang ibu masih di rumah sakit ya langsung saja tujuan saya ingin servis iPhone 6 punya saya tidak bisa disentuh sudah saya bawa ke tempat servis diganti LCD masih tetap saya mohon Bang Tekso bisa perbaiki HP saya nomor saya sudah ada di nota terima kasih wow berarti pada intinya iPhone ini tidak bisa disentuh ya Nah ini saya tidak tahu pasti ya ini kronologinya karena apa karena tidak disebutkan ya di surat cinta itu Nah ini saya coba memang betul guys tidak bisa disentuh sama sekali nah untuk kasus yang seperti ini khusus di iPhone itu juga saya beberapa kali dapat ya dengan kasus yang sama namun kasus yang sama itu belum tentu juga sama penanganannya ya biasanya juga berbeda cara mengatasinya jadi ya kita mesti tahu kronologinya nah kebetulan ini HP tidak tertera ya kronologinya karena apa jatuh ataupun karena apa ya namun yang jelas dikasih keterangan habis dibawa ke tempat servis lalu coba di cek dengan LCD baru dia masih tetap ya tidak mau disentuh biasanya seperti ini tuh efek dari jatuh ya itu pengalaman yang sering saya temui di lapangan wow bautnya di bagian bawah tidak ada ya oke kita akan copot ya bagian LCD dulu sambil kita copot kita lihat dulu ya spesifikasinya ini adalah Apple iPhone 6 displaynya 4,7 in kameranya 8 megapiksel lalu RAMnya itu hanya 1 GB ya nah untuk internalnya itu ada variasi 16,32 dan yang lainnya oke lalu HP ini tuh dirilis tahun 2014 wow hampir 8 tahunan ya lumayan lama dan menggunakan chipset A8 ya jadi iPhone ini walaupun sudah lama tapi masih banyak ya peminatnya untuk iPhone 5, iPhone 6 itu juga saya kenanya sudah mulai terjangkau ya oke jadi kita akan lanjut kembali ya kasus HP ini tuh tidak mau disentuh kita pastikan dulu konektor bagian LCD touchscreen dan yang lainnya apakah presisi atau terlepas ternyata ini konektor aman ya semua terpasang dengan baik lagi pula HP ini tuh sudah pernah dibawa ke tempat servis dan coba diganti LCD masih tetap tidak mau disentuh berarti faktor terbesar itu kerusakan terjadi di bagian mesin namun bila sobat semua menemui kasus yang sama khususnya di iPhone ya secara tiba-tiba tidak mau disentuh coba bongkar lalu angkat LCD lalu copot konektor LCD nya lalu pasang kembali biasanya itu bisa sembuh ya namun jika dia masih tetap tidak bisa disentuh ya coba cek LCD yang baru jika LCD yang baru masih tidak bisa disentuh berarti bagian mesin yang rusak nah bagian mana yang biasanya rusak di mesin yaitu di IC touchscreen jadi untuk di iPhone itu rata-rata per komponen atau per divisi ya artinya per device itu ada IC nya contohnya touchscreen sendiri ada IC audio lalu charge lalu yang lainnya nah itu yang sering terjadi ya yaitu di IC nya nah ini kita bongkar bagian per item komponennya dan biasanya iPhone itu terkenal kualitasnya jadi banyak sekali baut-bautnya yang terhubung kita mesti pelan-pelan copot satu-satu dan nanti kita kembalikan ya harus hapal ya tempatnya itu dimana jangan bisa bongkar gak bisa pasang jadi apalagi untuk di iPhone ini ya banyak komponen yang part nya itu selalu di kunci dengan baut ya dan ini membuktikan sebuah brand yang memang berkualitas ya oke ini sudah saya copot beberapa baut lalu kita akan angkat bagian mesinnya kita lepaskan dulu untuk konektor penghubungnya bagian mesin bawah ya lalu untuk kabel converter juga kita lepas nah ini masih ada dua baut juga kita lepas ya oke setelah dipastikan semua baut terlepas kita angkat mesinnya nah ini hati-hati ya jangan sampai ada konektor yang masih terhubung oke guys ini sudah kita angkat ya untuk bagian mesin dan kelihatannya ini masih belum pernah digarap ini terlihat penutup kaleng masih aman belum ada yang terbuka oke kita lepas untuk kabel converter ini karena kita akan nyari dimana letak IC touchscreennya nah ini kita lepas juga untuk yang sisi bagian sampingnya dan ini ada semacam 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 kayak solasi tapi penutup ini coba kita buka dan ini mesin masih belum pernah sama sekali digarap oh ya betul sekali jadi ciri-cirinya IC touchscreen di iPhone 6 itu biasanya di bawah atau di sekitar IC yang ada logo Apple nah itu yang mana kan banyak ya IC itu ya kita akan coba bedah disini ya oke jadi kita sudah buka dan kita akan nyari posisi IC touchscreen ya perhatiin gambar yang sudah saya sertakan inilah IC touchscreennya atau U2402 nah sekarang pertanyaannya mau diapain IC itu digantikah atau diapain untuk di iPhone kita pastikan dulu dengan cara rehot ya jangan buru-buru langsung diganti karena biasanya IC yang disematkan di HP iPhone itu kualitasnya amazing guys jadi biasanya faktor jatuh lalu kaki atau timah di bawah IC itu bisa retak atau pecah sehingga tidak terhubung dengan baik ya makanya solusi yang paling awal dan sederhana yaitu iseng-iseng berhati ya kita coba rehot dan jika kita rehot dia masih tetap coba goyang inul ya atau goyang sedikit IC nya oke kita mulai proses rehot IC toss screen nya saya menggunakan blower di setelan anginnya itu 2,5 lalu panasnya 3,75 namun sesuaikan dengan kondisi blower masing-masing karena setiap blower itu beda-beda panasnya nah ini saya rehot jangan lebih 1 menit ya kurang lebih 1 menit namun posisi untuk di kepala blower atau ujung blower itu sudah panas ya atau ready ya oke tembak terus sambil kita fokus untuk di tiap sisi-sisinya ya untuk di bagian IC toss screen biasanya kasus seperti ini itu sering berhasil ya karena di iphone atau apple ini komponen IC nya itu lumayan kualitasnya bagus ya biasanya dengan cara merehot itu bisa menyembuhkan permasalahan oke ini saya akan tutup kembali setelah kita pastikan dingin namun kok kayaknya sudah gak lengket ya karena itu kayaknya terbuat dari apa ya kayak benang-benang serabut gitu ya warna hitamnya kita tidak usah pasang pun gak masalah oke ini saya pasang kembali untuk kabel converter ya yang sudah kita copot tadi lalu kita akan rakit ulang guys nah ini rakit ulang kita mesti tahu ya bagian atau part yang sudah kita copot tadi kembalikan ke asalnya jangan sampai lupa apalagi kalau untuk di iphone ini kan banyak sekali part yang kecil-kecil ya pastikan baut-baut semua aman ya sendirikan karena untuk beberapa baut di hp iphone itu sangat kecil jadi kita mesti hati-hati jangan sampai jatuh ke lantai nyarinya setengah mati guys susah gak ketemu ketemu ya ini kita pasang kembali untuk bagian mesin kabel converter yang udah dicopot lalu konektor mesin mesin bagian bawah atau buzzer kita pasang lalu ini untuk bagian kamera depannya jadi untuk kameranya pun untuk bagian pengunci atau pengait itu ada sejenis lempengan aluminium lalu kita baut ya jadi memang struktur komponen yang ada di hp iphone itu sangat dengan di hp android nah untuk iphone sendiri ya seperti ini rata-rata banyak sekali part kecil yang mesti kita lepas saat nyopot mesin oke guys ini sudah saya pasang semua baut-bautnya kita tinggal coba tes ya saya akan pasangkan lcd nya dan mudah-mudahan ini berhasil ya dan mudah-mudahan ini pemilik juga nonton jadi saya baca surat cinta itu berasal dari Tanjung Karang Tanjung Karang itu ibu kota Lampungnya ya jadi di Bandar Lampung oke ini saya nyalakan muncul logo apel keroa ya oke kita tunggu ya hingga ke tampilan home atau menunya ya ini jangan sampai bootloop ya oke Alhamdulillah sudah muncul Bismillahirrohmanirrohim wow kok agak macet Alhamdulillah guys bisa berhatiin Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin sudah bisa guys wow nota nota gajah ini Alhamdulillah ya jadi kasus seperti ini itu juga sering saya temui ya kalau di iPhone itu untuk contohnya dia tidak bisa disentuh coba cek LCD masih tetap ya rehot saja IC talk screen insyaallah sembuh ya dan ini sudah selesai dan ya tinggal dikosok-kosok dan dibersihkan namun sayang banget ini baut bagian bawah tidak ada ya ya nanti akan saya tambahin ya saya akan nyari apakah saya punya baut-baut bekas untuk di iPhone nanti saya akan tambahkan oke ini kita pastikan dulu ya jangan-jangan hanya sekilas oh masih tetap dia masih bisa oke kita coba tes kameranya karena tadi nyopot kamera depan aman jadi kamera aman dan layar sentuh pun sudah normal kembali lalu saya coba cas untuk pengecasan juga aman ya alhamdulillah ini berkah dan akhirnya saya bisa membalas surat cintanya siapa tadi namanya mas Rangga saya balas surat cintanya mas Rangga nah ini jawabannya jadi alhamdulillah sudah berhasil dan ya ini kayaknya siap untuk diberikan sama pemilik dan jika pemilik nonton silahkan ini sudah bisa diambil dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan alhamdulillah banget oke jadi ya ini memang apa ya kasus yang sering dijumpai di iphone biasanya kasus ini itu disebabkan karena jatuh ya jadi jika sobat semua pengguna iphone pastikan hati-hati ya lindungi ya hp sobat semua ya jangan sampai jatuh oke ini tentang ponsel ya kalau di tadi tertera iphone 6 dan alhamdulillah ini kita kembalikan lagi surat cintanya dan sudah kita balas bareng-bareng ya bye semoga bisa dijadikan manfaat dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati